Video ini spesial banget karena aku dapet bocoran soal dari temenku yang sudah ikutan tes bahasa Inggris BUMN tahun 2023. Mungkin dia tesnya hari ini ya, di hari Minggu. Oke guys, tapi disclaimer, soalnya memang aku ubah lagi dan aku ganti lagi karena aku takut kena hak cipta, sehingga soal-soalnya aku ganti-ganti lagi. Tapi pada intinya sama, kesitu-kesitu juga. Ingat kalau dalam bahasa Inggris itu mau soalnya apapun, gramarnya atau aturan tetap bahasanya akan tetap sama seperti itu, dan selama tidak ada perubahan, itu tidak akan ada perubahan. So guys, mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian semua. Yuk kita langsung aja ke soalnya. The government believes blah 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 for the welfare of the citizens, but also has a great impact on the economic growth. Kita lihat, ternyata disini ada kata but also, ya. Disini ada kata but also, berarti itu pasangannya harus ada not only-nya, pasti. Selalu ada not only ketemu dengan but also. Berarti jawaban yang tepat yang mana? Ya, antara B, C, dan D. Dah, kayak gitu. Sekarang kita lihat bahwa the government believes, biasanya kata believes itu selalu diikuti dengan that, ya. Kemudian dia diikuti dengan subject dan verb. Kalau that-nya tidak apapun, tidak ada pun nggak apa-apa. Jadi boleh that, subject, dan verb, atau subject dan verb aja langsung. Nah, kita lihat bahwa subject dan verb hanya ada di yang mana? Di bagian yang B dan juga yang C. Berarti yang D salah, ya. Udah yang D salah. Nggak bisa. Nggak bisa langsung. The government believes not only the education is in. Nggak bisa. Nah, harus subject dan verb. Tapi, coba kita lihat mana yang lebih cocok. Yang B. The government believes it is essential for not only education for the welfare of the citizens. Kalau kita artikan, pemerintah percaya bahwa ini penting tidak hanya untuk pendidikan, harusnya kan, tapi juga untuk welfare, kesejahteraan. Tapi ternyata dia nggak nyambung. Ini penting tidak hanya untuk pendidikan, untuk welfare, kesejahteraan. Itu tiba-tiba nggak nyambung, ya. Berarti yang B juga tidak nyambung. Berarti yang C jawabannya. Coba kita artikan. The government believes the education is not only essential for the welfare of the citizens, but also has a great impact on economic growth. Jadi, pemerintah percaya bahwa pendidikan itu tidak hanya penting untuk kesejahteraan masyarakat, tapi juga memiliki impact yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Gampang kan? Berarti jelas jawabannya yang C. Oke, tapi intinya adalah nih, kontennya adalah kalau ada but also selalu ada not only. Selebihnya kalian bisa atur-atur sendiri sesuai dengan soalnya. Yuk, kita lanjut ke soal berikutnya. One of the J.K. Rowling's books, Harry Potter and the Deadly Hallows Part 2, being the last movie of the series. Oke, kita lihat di sini ternyata ada koma ya. Ini ada koma. Kemudian di sini juga ada koma. Berarti ini tuh kalimatnya begini. Ada kalimat, terus koma, kalimat, terus koma, gitu kan. Nah, kalimat yang di tengah ini adalah kalimat tambahan. Jadi, mungkin kalau bisa dibilang nggak terlalu penting. Jadi, kalian langsung aja dari kalimat ini ke sini. Langsung aja dari sini ke sini. Kita lihat di situ kan one of J.K. Rowling's books. Itu adalah subjek. Berarti di sini kita hanya butuh verb. Tanpa ada tambahan apapun. Sedangkan verb yang tanpa ada tambahan apapun hanya ada di yang... Oke, berarti yang A salah ya. Ini yang A salah. Yang C juga salah. Karena dia ada that. Ada conjunction. Ada pembatas. Berarti salah. Kita harus cari yang verb-nya langsung. Tapi sekarang antara B dengan yang D. Berarti kira-kira yang mana? Nah, kita baca. Salah satu dari bukunya J.K. Rowling... Pada tahun 2011. Berarti dia was released. Atau was releasing. Salah satu bukunya J.K. Rowling... Itu diterbitkan atau menerbitkan. Di tahun 2011. Jelas, jelas dong. Karena one of the J.K. Rowling's books adalah objek. Maka ini passive voice. Berarti jawabannya yang B. Was released. Berarti one of J.K. Rowling's books gitu ya. Baru was released. In 2011. In 2011. Jadi salah satu dari bukunya J.K. Rowling itu diterbitkan. Eh, ini kok buku ya? Oh iya. Diterbitkan di tahun 2011. Bisa diterbitkan. Bisa di... Apa namanya? Bisa di... Movie kan bisa dipublikasikan. Intinya adalah ini adalah passive voice. Passive voice itu adalah to be plus verb 3. Lalu seperti itu. Nah, kita lihat bahwa subjeknya ini one loh. Dimana kemungkinan ini adalah objek. Kalau subjeknya itu berupa objek seperti ini. Ya, maka kemungkinan verbnya akan dalam bentuk passive voice. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut aja ke soal yang berikutnya. Nah, the reason, bla 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 is to ensure that the education provided to students remains relevant to the demands of the recent era. Sebenarnya ini gampang-gampang banget. Kenapa aku bilang gampang banget? Karena setelah kata the reason, itu biasanya bahkan harus bahkan selalu diikuti dengan kata why. The reason, why. Mana jawaban yang why? Cuman jawaban yang C aja. Udah, yang lain gak usah dirilik. Kecuali kalau kalian ada waktu buat ngelirik, silahkan. Coba kita lirik satu-satu. The reason curriculum changes are so essential is to ensure. The reason, alasan curriculum berubah. Alasan perubahan curriculum itu sangat penting adalah, nah gak nyambung. Gak bisa, gak bisa the reason the curriculum. Harus ada the reason why the curriculum. Berarti ini salah. Yang B, the reason that the changes of the curriculum is to ensure. Tumala gak nyambung. Alasan bahwa perubahan curriculum adalah untuk memastikan bahwa pendidikan yang disediakan kepada murid-murid, enggak, gak bisa juga. Yang D, the reason how the curriculum, alasan bagaimana curriculum, enggak, jelas enggak. Dimana-mana alasan itu pasti mengapa. The reason why the curriculum changes are so essential is to ensure that the education provided to students remains relevant to the demands of the recent era. Alasan mengapa perubahan curriculum itu sangat penting adalah untuk memastikan bahwa pendidikan yang disediakan kepada murid-murid, Itu bisa relevan terhadap permintaan atau perkembangan zaman yang sekarang. Jadi jawabannya yang C. Oke, yuk sekarang kita lanjut aja ke soal berikutnya. Oke. Blah-blah-blah, the task are engine 213 and engine 343 able to complete the task quickly. Oke, kalau kita lihat di sini, ini kan ada R ya di sini ya. Nah, berarti, ini kan ada R. Berarti, di sini ini adalah kalimat, kemungkinan adalah dua kalimat yang, apa ya namanya, dua kalimat yang disatukan. Nah, ketika disatukan, itu disatukannya oleh, dipisahnya dengan relative pronoun atau relative clause gitu. Kita lihat, kalau misalkan yang A, to do their tasks are engine, untuk melakukan tugas mereka, Gak bisa ya, to do their, the task, gak bisa. Karena ini ada their, ini ada the ya, jadi gak bisa. When only doing the tasks are engine, oke, gak bisa juga. Only when doing the tasks are engine, gak bisa, apa lagi. Oke, berarti jawaban yang tepat apa? Jawaban tepat adalah yang D. Those doing the tasks are engine 213 and engine 343. Itu maksudnya gimana? Jadi, maksudnya adalah those, nah ini tuh relative pronoun, Those that are doing the tasks are, gitu kan. Nah, dimana, ini kan relative clause, sorry. Nah, ini kan relative clause ya. Atau relative pronouns juga bisa. Berarti, intinya apa sih kalimatnya? Intinya adalah kalimat yang gini. Those are engine, those are engine 213 and engine 343. Karena sebenernya kita cuma pengen ngomongin mesinnya, gitu. Jadi, maksudnya adalah mesin yang sedang mengerjakan tugas adalah mesin 213 dan mesin 343. Nah, that are doing, ini kan that are. Dimana that sama are itu bisa kita reduce, atau bisa kita hilangkan. Makanya jadi, those doing the tasks are engine 213 and engine 343. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D. Yuk, lanjut ke soal yang berikutnya. Basically, titik, 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 the registration and tuition fee, they would have been able to log in to the school's website. Sejatinya, gitu ya, sejatinya. Oke, kalau kita lihat soal ini, ini kan ada nih nih. They would have been able to. Ini apa ini? Ini adalah past, future, perfect. Past, future, perfect. Oh, ternyata kalau kita lihat di sini nih, di A, B, C, dan D gitu ya. Ini adalah kalimat conditional sentences. Ini adalah kalimat conditional sentences. Tipe keberapa? Ini tipe terakhir ya, yaitu tipe yang ketiga. Di mana, itu rumusnya adalah if, past, if, past, perfect, ininya adalah past, future, perfect. Gitu ya, ini yang ketiga. If past, perfect, past, future, perfect. Jadi, kalau kalimatnya past, perfect, maka kalimat kesamanya adalah past, future, perfect. Kebetulan, they would have been able to log in. Itu adalah past, future, perfect. Berarti yang ini, ini harus dalam bentuk past, perfect. Nah, yang ininya harus dalam bentuk past, perfect. Pertanyaannya, ini kan ada if-nya nggak? Kalau yang ini ada. Di soalnya ada if-nya nggak? Nggak ada. Di soalnya itu nggak ada if-nya. Jadi, kalau tidak ada if-nya, ya, kita lihat. If past, perfect, itu kan subject, ditambah head, ditambah verb tree. Itu kalau ada if-nya. Ya, kalau ada if-nya. Tapi kalau if-nya tidak ada, ya, maka kita jadi inversi, Atau kita, apa ya, namanya, dituker, gitu. Karena if-nya nggak ada, maka head-nya jadi di depan. Head plus subject plus verb tree. Itu. Ini sering banget sih keluar, ya. Jadi, banyak banget kasus-kasus yang if-nya itu nggak ada. Tapi, kita juga harus bisa tahu di kalimat setelahnya. Kita bisa tahu ini kalimat conditional, ya, dengan cara kalimat setelahnya. Oh, ternyata itu adalah past, future, perfect. Begitu. Biasanya pasangannya, begitu. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa, apa ya, cari informasi sendiri ya, tentang conditional sentences. Intinya adalah ketika if-nya nggak ada, maka jadi inverse. Head-nya kita tuker, gitu. Head-nya di depan. Head subject plus verb tree. Berarti kira-kira jawabannya yang mana? Ya, bisa yang A, bisa. Ini head-nya di depan. Bisa juga yang C. Tapi yang mana, nih? Kalau yang A, itu artinya, kan ada bin-nya, nih. Ini ada bin-nya, nih. Ya, berarti dia pasif. The students had been paid. Murid-murid sudah dibayar. Harusnya apa? Murid-murid sudah membayar. Harusnya yang mana? Berarti yang C. Harusnya yang active. Coba kita masukin. Basically, had the students paid the registration and tuition fee, they would have been able to login to the school's website. Sejatinya, kalau murid-murid sudah membayar biaya registrasi dan biaya sekolah, mereka pasti akan sudah atau mereka akan sudah bisa masuk login ke website sekolah. Jadi, jawabannya yang C. Soalnya beda, tapi konsepnya sama. Ya, conditional sentences. Oke. Sekarang, pertanyaan yang terakhir. Ini ya, pertanyaan yang terakhir. Oke, silakan kalian jawab di kolom komentar ya. Mudah-mudahan semuanya bisa betul. Nanti aku akan komen di komentar kalian. Di beberapa aja, nggak semuanya. Nanti juga aku akan pin. Supaya yang lain bisa tahu jawaban yang betul itu apa. Oke. So guys, terima kasih banyak untuk nonton sampai saat ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah komen, udah like, dan juga udah subscribe channel aku. Mudah-mudahan aku doakan kalian semua sukses. Ya, sehat selalu pastinya. Dan mudah-mudahan kalian bisa terus lanjut ke tahap selanjutnya dan menjadi seorang BUMN di Indonesia. So guys, thank you so much for watching. And I'll see you guys on my next video. Bye-bye. 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 Terima kasih.